Sempat dibubarkan di Universitas Cendrawasi pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, Jumat 1 April 2022. Ratusan demonstran kembali berkumpul di lingkaran Abipura, Jayapura dan berencana melakukan long march menuju kantor DPR Papua. Demonstran tetap bersikiras untuk menuju kantor DPR guna menyampaikan aspirasi mereka menolak pembentukan daerah otonomi baru alias pemekaran di tanah Papua. Namun, personil kepolisian yang dipimpin Kapolres Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf Urbinas, kembali menghadang para demonstran. Polisi sempat bernegosiasi dengan perwakilan demonstran dan memberikan waktu kurang lebih satu jam kepada mereka untuk menyampaikan orasi. Setelah itu, para demonstran diminta membubarkan diri. Usai melakukan orasi, demonstran lalu membubarkan diri dengan tertib. Kapolres Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf Urbinas mengatakan pihaknya memang membubarkan demonstrasi di sejumlah titik seperti Perumas 3 dan Expo Wayena. Demonstran hanya diberi izin untuk berorasi di lingkaran Abipura. Oke, ya baik. Hari ini di dua titik sudah dibacakan aspirasi oleh perwakilan dari DPRP sudah mendengarkan langsung. Untuk titik lingkaran AB, bersiapan untuk pulang, ya walaupun sudah ditawarkan kendaraan, tapi memilih untuk jalan. Untuk itu kami tetap akan awasi supaya jalannya menuju ke alamat masing-masing dengan tertib dan selamat, serta tidak merugikan orang lain. Akibat demonstrasi hari ini, sejumlah pertekuan dan kantor yang berada di wilayah Abipura memilih untuk tutup. Terima kasih. Terima kasih.